Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menyerahkan bantuan hasil gebiar tanggung jawab sosial perusahaan TJSP Merdeka 2023 kepada perwakilan penerima manfaat di Pedopo Parasam ya kantor Bupati Sleman. Gebiar TJSP Merdeka adalah salah satu bentuk komitmen dan kontribusi dalam mendukung terwujudnya prioritas pembangunan melalui pengembangan ekonomi masyarakat, pengantasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan di Sleman. Penerima manfaat kali ini ditujukan untuk sekolah, difabel, warga miskin, UMKM, lembaga sosial berupa bantuan bibit pohon yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Sleman. Ketua Forum TJSP Dwi Nurwata mengungkapkan terjadi peningkatan jumlah partisipasi aktif perusahaan dalam kegiatan gebiar TJSP Merdeka. Tak hanya perolehan yang meningkat, namun realisasi anggaran TJSP Sleman juga mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Sementara itu Bupati Sleman, Kustini Seripurnomo mengapresiasi komitmen berbagai perusahaan di Kabupaten Sleman yang diwujudkan melalui TJSP itu. Dengan peningkatan realisasi setiap tahunnya, Kustini berharap dapat tercipta sinergi yang lebih kuat untuk menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Sleman. Kegiatan yang dirangkai dalam gebiar TJSP 2023 diantaranya kegiatan pada bidang pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.